Wanita Iblis pencabutnya Wajilit 12. Terkejut juga Jenderal Kuan mendengar bahwa pemuda ini adalah murid dari Liang Gi Chin Chin, maka ia cepat berkata, kalau begitu, kau adalah suteku, adik seperguruan. Aku adalah murid dari Liang Hua Chin Chin yang menjadi suheng dari gurumu. Liang Gi Chin Chin tidak pernah bercerita kepada Sian Lun bahwa kakek sakti itu mempunyai seorang suheng, maka Sian Lun belum pernah mendengar nama Liang Hua Chin Chin. Akan tetapi, ia tidak berani menuduh Jenderal itu membohong, hanya menjawab keras, hubungan itu tidak menghalangi untuk aku memusuhimu, karena jalan kita berselisih. Kalau kau dan pasukanmu suka menyerah dan menggabung untuk bersama-sama melenyapkan Kaisar Lalim dan menolong rakyat jelata, tidak keberatan bagiku untuk mempercayai omonganmu tadi, Jenderal Kuan San Giok menjadi marah sekali. Ia memberi aba-aba untuk menyerbu kepada semua perwira pembantu dan barisannya. Kemudian ia sendiri menyerang lagi kepada Sian Lun dengan sekuat tenaga. Sian Lun juga memberi tanda kepada Kuei Siong yang segera memberi perintah kepada para para jurid untuk menyerbu, sedangkan serangan Kuan San Giok yang hebat sekali itu terpaksa ditangkis oleh Sian Lun dengan pedangnya. Akan tetapi akibatnya membuat Sian Lun merasa terkejut sekali karena terdengar bunyi keras dan tahu-tahu pedang di tangannya telah putus menjadi dua. Ha, ha, ha. Mampuslah Kau San Giok tertawa bergelak, akan tetapi suara ketawanya ini ditutup oleh pekik menyerikan ketika Sian Lun menyerbu dengan gerak tipu rajamonya merebut mahkota, sebuah tipu gerakan dari ilmu silat Kuen Lun Pai yang paling tinggi. Gerakannya yang amat cepat itu tidak tersangka sama sekali oleh lawannya sehingga tahu-tahu tangan kirinya telah merampas pedang lawan sedangkan tangan kanannya mengirim pukulan yang tepat mengenai ulu hati Jenderal Kuan San Giok. Pedang berpindah tangan dan tubuh Kuan San Giok yang tinggi besar itu terhuyung-huyung ke belakang, kemudian jatuh terjengkang dalam keadaan mati dan dari mulutnya mengalir darah merah. Sementara itu, kedua pihak telah bertempur hebat sekali dan banyak nampak jatuh korban. Tentara di bawah pimpinan Kuan San Giok ini adalah tentara pilihan yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan cukup terlatih. Melihat ini, Sian Lun lalu mempergunakan pedang rampasannya tadi mengamuk bagaikan naga sakti menyambar. Baru segerakan saja, lima orang perwira musuh telah ronoh mandi darah. Setak terjang yang gagah dari Sian Lun ini membangunkan semangat anak buahnya dan melemahkan semangat lawannya. Apalagi ketika pemuda itu melompat ke atas sebuah tempat yang tinggi, lalu menggerak-gerakan pedang rampasannya sambil berseru keras. Dengarlah, para para jurid dari Kerajaan Sui. Kalian sebagai anggota rakyat jelata, tentu sudah maklum akan kelaliman raja. Kami datang bukan untuk memusuhi kalian, melainkan untuk membebaskan rakyat dari penindasan, untuk menumbangkan kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Menyerahlah dan mari kita bersama menjadi pembela rakyat. Yang menyerah akan dianggap kawan, akan tetapi yang tetap berkeras kepala membela raja Lalim pasti akan mampus di ujung pedangku. Ketika mengeluarkan ucapan ini, Sian Lun mengerahkan hikangnya dan suaranya terdengar keras sekali, menimbulkan gemah yang terdengar sampai jauh. Ucapan ini amat berpengaruh, karena pihak musuh menjadi ragu-ragu untuk melanjutkan perlawanan mereka. Kalau Jenderal Kuan San Giok yang demikian gagah perkasa masih roboh di tangan pemuda yang hebat itu, apalagi mereka. Setelah melihat pihak-pihaknya banyak yang roboh, sebagian besar daripada tentara kerajaan itu lalu melepaskan senjata dan berlutut menyerah. Dengan mendapat kemenangan besar serta dapat merampas sebatang pedang pusaka yang ampuh, Sian Lun lalu memimpin barisannya menyerbu kota raja yang tidak begitu kuat lagi penjagaannya. Kalau barisan yang dipimpin oleh Sian Lun hanya menghadapi perlawanan yang ringan, dan hanya Jenderal Kuan San Giok saja yang merupakan penghalang yang disebut kuat, adalah barisan yang dipimpin oleh Jenderal Besar Ligoan mengalami perlawanan yang amat gigih daripada tentara kerajaan. Barisan pemberontak ini yang bergerak dari selatan, jauh sebelum tiba di pintu gerbang kota raja, telah mengalami perlawanan yang amat hebat dari tiga jurusan, yakni barisan-barisan kerajaan di bawah pimpinan Panglima-Panglima Song, Chia, dan Wong. Tiga pasukan yang besar jumlahnya ini baru saja kembali dari tugas pembersihan di bagian timur dan melihat pergerakan barisan pemberontak dari Tai Goan, segera mengepung dan menyerangnya. Panglima-Panglima yang bernama Song Kian Hai, Chia Soan Kun, dan Wong Pak ini adalah Panglima-Panglima besar yang berkepandaian tinggi, baik dalam ilmu silat maupun dalam ilmu kemiliteran, mengatur barisan. Jenderal besar Ligoan menjadi agak kewalahan menghadapi kepungan musuh ini, terutama sekali tiga orang Panglima itu mengamuk dengan amat dasyatnya, sukar sekali ditahan. Banyak perwira pembantu Jenderal Ligoan tewas di bawah amukan tiga orang Panglima musuh itu. Jenderal Ligoan sendiri meju dan hanya dia seorang yang masih berhasil menahan dasakan tiga orang lawan ini. Song Kian Hai bersenjata tombak panjang, gerakan tombaknya luar biasa kuatnya. Chia Soan Kun adalah ahli main golok yang tangguh sekali, sedangkan Wong Pak memiliki toyanya yang amat berbahaya karena ia pandai main ilmu toyaraja kerah putih. Dibantu oleh dua orang perwira lain, Ligoan bertempur hebat menghadapi tiga orang Panglima Kaisar ini, sedangkan barisannya yang terkepung dari tiga penjuru itu pun mengadakan perlawanan mati-matian. Tiba-tiba dua orang perwiranya yang menghadapi Chia Soan Kun dan Wong Pak berseru keras dan roboh mandi darah menjadi korban senjata lawan. Kini Ligoan dikeroyok tiga oleh tiga orang Panglima Kosen itu. Untung sekali bahwa Jenderal Ligoan adalah seorang peperangan kawakan yang tinggi ilmu silatnya. Ia memutar pedangnya sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya terlindung oleh gulungan sinar pedang dan tidak mudahlah bagi tiga orang pengeroyoknya untuk merobohkan Jenderal Besar ini. Pada saat itu, terdengar teriakan-teriakan ngeri dan beberapa orang tentara kerajaan roboh bagaikan rumput di babat. Ternyata dua orang wanita telah mengamuk menggerakkan pedang dan menyerbu masuk. Dua orang wanita ini adalah Sui Diok dan Ling Ling. Yang lebih menyeramkan adalah Ling Ling, karena dengan peperang kiam di tangan, ia merupakan halilintar yang menyambar-nyambar tanpa mengenal ampun lagi. Akhirnya mereka berdua tiba di tempat Jenderal Ligoan dikeroyok. Melihat pakaian tiga orang Panglima itu, tahulah Sui Diok bahwa pengeroyok-pengeroyok itu adalah Panglima-Panglima tinggi dari Kaisar, maka ia lalu berseru kepada anaknya. Kita bahsini tiga orang Panglima-Panglima itu Sui Diok dan Ling Ling segera maju menolong Jenderal yang sedang terdesak hebat itu, dan membuat tiga orang Panglima itu marah sekali. Pemberompak rendah, kau sudah bosan hidup teriak Song Kian Hai sambil menyambut serbuan Ling Ling, Chia Soan Kun bertempur dengan Sui Diok dan kini Jenderal Ligoan hanya menghadapi serangan Wong Pak seorang. Pertempuran menjadi lebih ramai lagi, akan tetapi kini keadaannya menjadi terbalik. Betapapun hebat permainan tombak Song Kian Hai, orang terkuat di antara ketiga Panglima itu, namun menghadapi permainan pedang dari Ling Ling, ia tidak berdaya. Belum juga dua puluh jurus mereka bertempur, ujung pedang Ling Ling telah berhasil membabat putus ujung tombaknya dan dengan gerakan yang amat aneh, cepat dan tak terduga, pedang Pak Ahong Kiam telah menembus dada Panglima Si Song itu. Hampir berbareng dengan robohnya Song Kian Hai, Panglima ketiga Wong Pak juga roboh terkena tendangan yang berat dari Jenderal Ligoan. Sui Diok tidak mau kalah dan ia mempercepat gerakan pedangnya, maka tak lama kemudian, Chia Soan Kun juga memekik keras dan tubuhnya terhuyung roboh dengan pundak kiri terbabat putus. Terima kasih, Jiwili Hiap kata Jenderal Ligoan dengan singkat oleh karena ketiganya harus bergerak pula mainkan senjata menghadapi perwira-perwira lawan. Akan tetapi kini perlawanan pihak tentara kerajaan tidak bersemangat lagi. Kemudian nampak Jenderal Ligoan dengan gagahnya melompat ke tempat tinggi sambil memegang rambut dari tiga kepala orang yang sudah putus lehernya. Lihat kepala siapa ini? Siapa menyerah akan dan puni nyawanya teriakannya keras sekali karena ia mempergunakan tenaga hikang dari dalam perut. Ketika bala tentara kerajaan berikut para perwiranya melihat bahwa kepala yang kini tergantung pada tangan Jenderal besar itu adalah kepala tiga orang Panglima, pemimpin mereka, semua orang menjadi ketakutan. Ada yang melarikan diri, ada yang berlutut sambil melepaskan senjata. Dengan demikian, Ligoan mendapat kemenangan besar dan segera memberi perintah untuk menyerbu masuk ke dalam kota raja. Ketika Jenderal ini memandang ke sana kemari hendak mencari dua orang wanita yang tadi membantunya, ternyata bahwa kedua orang wanita gagah itu telah lenyap tak nampak bayangannya lagi. Akan tetapi oleh karena perjuangan masih belum selesai dan Jenderal Ligoan masih sibuk menghadapi penyerbuan ke dalam kota raja, maka ia tidak dapat mencurahkan perhatiannya kepada dua orang wanita gagah yang membantunya itu. Ia memimpin tentaranya masuk ke dalam kota raja, setelah menyerbu para penjaga tembok benteng dan mendobrak pintu gerbangnya. Pada saat hampir bersamaan, balat tentara pemberontak yang ditimpin oleh Lim Sian Lun juga berhasil membobol pertahanan para penjaga benteng dan dengan sorak-sorak yang ramai. Sekali barisan ini menyerbu masuk dari lain jurusan. Dengan mudahnya barisan penjaga kaisar dipukul hancur dan Ligoan memimpin pasukannya menyerbu istana kaisar. Akan tetapi ternyata bahwa siang-siang kaisar telah melarikan diri dan mengungsi ke yang kong. Lim Sian Lun bertemu dengan Jenderal Ligoan yang merasa girang dan memuji pemuda itu atas hasil serbuannya dan menyerahkan pedang rampasannya yang dapat dirampas dari tangan Panglima Sui yang bernama Kuan San Giok. Ketika Ligoan menerima dan memeriksa pedang itu, terkejutlah dia, Aha! Inilah pedang Oei Hang Kiam. Pedang ini adalah milik Panglima Besar Kam Kot Han yang gagah perkasa dan yang kemudian dibunuh secara mengecewakan. Pedang ini patut sekali dipergunakan sebagai pedang pusaka kerajaan baru, karena ia menjadi lambang kegagahan dan kepahlawanan seorang patriot besar. Dengan pedang ini pula menteri-menteri dorna yang telah mengacaukan negara dan memeras rakyat akan kupenggal lehernya. Sambil berkata demikian, Jenderal Ligoan lalu menggerak-gerakan pedang itu sehingga nampaklah gulungan sinar kuning yang menyilaukan mata. Sian Lun memandang kagum. Jenderal itu nampak agung, gagah, dan berpengaruh sekali memegang pedang yang sakti itu. Sebagai ganti jasa atas kemenangan Sian Lun, pemuda itu lalu menerima pengangkatan sebagai Panglima Muda dan menerima pula sebilah pedang pusaka, yakni pedang Gitiang Kiam, pedang mustika yang diwariskan turun-temurun oleh Nenek Mo yang Jenderal Ligoan. Jenderal Ligoan lalu mengumpulkan semua pemimpin barisan yang kini telah diangkatnya menjadi perwira-perwira, dan dengan kata-kata kerasi yang memberi perintah, Cui Ciyang Kun. Berkat kerjasama dan semangat kepahlawanan seluruh barisan, akhirnya kita berhasil menggulingkan tahta kerajaan Kaisar Yangte dan menduduki Tiang An. Sungguh pun Kaisar sendiri berhasil mengungsi, akan tetapi kerajaan dan singgah sana telah berada di tangan kita. Sekarang kita harus bertindak tegas, membuktikan kemauan kita yang baik dan perjuangan kita yang suci. Para pembesar yang kini masih berada di kota, tangkap dan tahan semua, akan tetapi jangan sekali-kali melakukan tindak hukum sendiri-sendiri. Semua tawanan baru harus diserahkan kepada Hakim Agung kita, Saudara Kue E. Siong. Hanya dialah seorang yang berhak memutuskan hukuman atau pembebasan seorang tawanan. Juga awaslah terhadap penyelewengan-penyelewengan para prajurit pada saat Jenderal Ligoan sedang berunding dengan para perwira, tiba-tiba datanglah seorang perwira yang bicara dengan guguk. Celaka, Tai Goan Suwe. Di sebelah barat jalan raya terdapat orang mengamuk. Banyak prajurit dia tewaskan dan kepandainya amat tinggi mendengar ini, Sian Lun lalu melangkah maju dan berkata, biarlah hamba diberi izin menangkap perusuh itu. Ligoan memberi persetujuan dan berangkatlah Sian Lun keluar dari istana itu sambil membawa pedangnya git yang kiam. Sebetulnya apakah yang terjadi di tempat keributan itu? Orang yang mengamuk itu bukan lain adalah Ling Ling bersama ibunya. Kedua orang wanita gagah ini, terutama sekali Ling Ling, sedang mengamuk hebat, dikeroyok oleh sepuluh orang prajurit dan sudah banyak yang roboh tewas di bawah pedang Ling Ling yang digerakkan sedemikian rupa sehingga yang nampak hanya sinar merah yang menyilaukan saja. Mengapa Ling Ling menjadi begitu marah dan mengamuk? Hal ini diakibatkan oleh penyelewengan para prajurit. Memang tidak mengherankan apabila di dalam suatu peperangan, pihak yang menang selalu tergoda oleh setan angkara murka dan bertindak sewenang-wenang. Demikianlah, maka banyak juga anggauta tentara dari barisan Jenderal Ligoan yang menang perang itu, setelah memasuki kota, lalu melakukan perampokan dan penculikan terhadap kaum wanita. Serombongan tentara terdiri dari tujuh orang dengan kurang ajar sekali melakukan perampokan dan menyeret keluar orang-orang wanita, keluarga dari para bangsawan. Pekik orang-orang yang terbunuh, jerit wanita-wanita yang diculik keluar dari rumah, menarik perhatian Ling Ling dan ibunya yang juga diam-diam sudah ikut masuk ke dalam kota yang diduduki oleh barisan Jenderal Ligoan itu. Ketika Ling Ling melihat tujuh orang perajurit merampok dan mengganggu wanita, ia menjadi marah sekali. Kurang ajar. Beginikah macamnya orang-orang yang menyebut dirinya sebagai patriot-patriot bentaknya dan sekali tubuhnya berkelebat, ia telah menjambak rambut kepala seorang tentara yang sedang menyeret seorang gadis bangsawan dan begitu ia mengerahkan tenaga, perajurit yang nyelaweng itu terlempar jauh, menjerit ketakutan dan ketika jatuh ke atas tanah ia tak dapat bergerak lagi. Ling Ling yang dibantu pula oleh ibunya lalu bergerak cepat dan tujuh orang perajurit yang berlaku sewenang-wenang itu sebentar saja menggeletak semua dalam keadaan terluka hebat. Tentu saja para anggauta tentara lainnya yang melihat kawan-kawan mereka dihajar oleh dua orang wanita itu, lalu beramai-ramai menyerbu dan mengeroyok. Sebagian besar di antara mereka berlumba untuk dapat menangkap Ling Ling yang demikian cantik jelita. Akan tetapi mereka itu kecele, karena gadis manis ini bukanlah sebarangan orang yang dapat ditangkap begitu saja. Belum juga mereka dapat mengulur tangan, tubuh mereka telah roboh kena pukulan atau tendangan Ling Ling dan ibunya yang mengamuk bagaikan dua ekor naga betina yang marah. Sudah menjadi lajim bahwa di antara anggauta tentara terdapat rasa setia kawan yang amat besar. Mereka tentu saja selalu membantu kawan-kawan mereka tanpa memeriksa dulu apakah kawan-kawan itu bertindak salah atau bertindak benar. Demikianlah, makin banyaklah prajurit-prajurit yang mengurung dan mengeroyok Ling Ling dan ibunya, bahkan kini mereka itu telah mencabut senjata dan kini tak seorang pun yang ingin menangkap dan memeluk Ling Ling, melainkan menyerang dengan maksud membunuh. Ling Ling dan ibunya sudah terlampau banyak merobohkan kawan-kawan mereka, melukai bahkan membunuh. Kini mereka mengamuk dan mengeroyok dua orang wanita itu untuk dibunuh. Akan tetapi, keroyokan yang sungguh-sungguh ini bahkan membuat Ling Ling dan ibunya makin menjadi marah. Kini Ling Ling dan tidak ragu-ragu lagi untuk mencabut pedangnya dan berkelebatlah sinar merah mengamuk dengan hebat sekali. Para perwira yang mendengar keributan itu mulai tertarik dan datang ke tempat itu. Akan tetapi mereka juga tidak berdaya menghadapi Ling Ling yang sudah menjadi amat marah itu. Tidak taunya pemberontak-pemberontak yang menggulingkan pemerintahan lama adalah perampok-perampok jahat seru Ling Ling di antara amukannya. Sama halnya dengan mengusir harimau mendatangkan serigala. Ibu, mari kita basmi mereka semua ini Ling Ling teriak sui giok sambil memutar pedangnya, jangan seberangan membunuh. Cukup asal kau menjatuhkan mereka dengan melukai kaki mereka saja. Tak perlu kita melakukan pembunuhan. Lebih baik kita melaporkan kepada Panglima yang berkuasa betapapun juga, sui giok masih lebih sabar dan dapat menduga bahwa tidak semua para jurid berlaku sewenang-wenang terhadap penduduk kota itu yang sebagian besar terdiri dari para bangsawan. Akan tetapi mana Ling Ling mau menaruh hati kasihan kepada para pengeroyoknya. Pada saat itu, terdengar bentakan keras, semua para jurid mundur dan berkelebatlah bayangan yang gesit sekali menghadapi Ling Ling dan sui giok. Para jurid-para jurid yang tadinya mengeroyok dua orang wanita itu, ketika melihat siapa orangnya yang datang, menjadi lega dan cepat melakukan perintah itu, dan melompat mundur menjauhi kedua orang wanita itu. Ling Ling dan sui giok memandang dan mereka melihat seorang pemuda dengan pedang bersinar gemilang di tangan kanan berdiri dengan gagahnya. Adapun Sian Lun ketika melihat Ling Ling, ia menjadi kagum sekali dan untuk beberapa lama tak dapat mengeluarkan suara. Tak terasa lagi mereka berdua saling pandang sampai lama sekali dan akhirnya Sian Lun menjadi merah mukanya. Bagaimana ia bisa tertarik kepada seorang gadis yang agaknya membantu kaisar dan telah merobohkan banyak sekali anak buahnya. Akan tetapi, untuk menegur gadis itu, hatinya merasa berat sekali. Ketika melihat wanita kedua, seorang nyonya setengah tua yang juga cantik sekali, ia lalu menegur, Toa Nio, mengapakah kau dan kawanmu mengamuk dan membunuh banyak perajurit? Apakah kalian ini menjadi pembela-pembela kaisar lalim akan tetapi sebelum sui giok sempat menjawab, Ling Ling sudah mendahului ibunya dan membentak. Kau kah yang mengetpalai semua bangsat-bangsat perampok ini? Bagus, kalau begitu rasakan tajamnya pedangku sambil berkata demikian, Ling Ling lalu maju menyerang dengan pedangnya yang bersinar merah. Sian Lun menjadi mendongkol dan marah sekali. Nona ini ternyata amat galak dan telah berani memaki perajurit-perajuritnya sebagai bangsat perampok. Tanpa banyak cakap ia pun menangkis serangan itu dengan pedang git yang kiam dan membalas dengan serangan yang tak kalah hebatnya. Terkejutlah keduanya ketika pedang mereka bertemu, karena mereka merasa betapa telapak tangan mereka pedas dan tergetar, sedangkan kedua pedang itu mengeluarkan titik bunga api. Pertempuran dilanjutkan dengan hebat dan makin lama keduanya menjadi makin heran, kagum dan kaget. Ilmu pedang lawan benar-benar kuat dan tinggi sekali. Mereka sama gesit, sama kuat dan sama pandai. Betap pun juga, lambat laun ling-ling merasa betapa ilmu pedang pemuda itu benar-benar amat mengagumkan dan gerakannya lebih tenang dan kuat daripada gerakan pedangnya sendiri. Memang, sesungguhnya Sian Lun masih menang sedikit ilmu pedangnya, karena selain ia telah menerima gemblengan dari suhunya, Beng Tu Sian Su, ia pun telah mewarisi ilmu pedang Pek Sim Piam Hoat dari Liang Gi Chin Jin. Seratus jurus telah lewat akan tetapi kedua orang muda itu masih saling serang dengan hebatnya. Biarpun dalam keadaan terdersak, gadis yang tabah itu tidak menjadi gentar, bahkan ia lalu mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya untuk merobohkan lawan. Bagi Sian Lun, ia makin tertarik kepada gadis ini dan hatinya tidak tega untuk melukainya. Maka ia berlaku hati-hati dan tidak mau melakukan serangan-serangan maut, sehingga keadaan mereka tetap berimbang. Sui Giok merasa gelisah sekali. Ia maklum bahwa kalau dilanjutkan, putrinya akan kalah. Akan tetapi, bagaimana ia dapat membantu? Ling Ling, hayo kita pergi dari sini teriaknya berulang-ulang karena kini para perwira lainnya telah mengurung tempat itu dan keadaan mereka amat terancam. Tidak, Ibu. Sebelum aku berhasil merobohkan cacing tanah ini, aku tidak mau pergi jawab Ling Ling yang merasa penasaran sekali. Beberapa orang perwira hendak maju membantu Sian Lun, akan tetapi begitu Sui Giok memutar pedannya menghadapi mereka, senjata tiga orang perwira telah terpental dan tubuh mereka kena disapu oleh kaki Sui Giok sehingga terguling-guling. Melihat kehebatannya ini, terkejutlah semua perwira dan mereka tidak berani lagi maju mendekati. Pada saat itu, berkelebat bayangan orang tinggi besar dan terdengarlah seruannya yang menggeledek dan berpengaruh sekali. Sian Lun, tahan. Nona pedang merah, harap kau bersabar dulu mendengar seruan ini. Sian Lun lalu melompat mundur, karena yang datang adalah Jenderal Ligoan sendiri. Juga Ling Ling ketika melihat Jenderal besar ini, menahan pedangnya. Akan tetapi ia berdiri tegak dan memandang kepada Jenderal itu dengan pandangan matlah, tajam. Kau mau apa? Goan Sui tanyanya angkuh. Ligoan tersenyum dan berkata, kau dan Panglimaku ini bertempur bagaikan dua ekor naga sakti saja. Sungguh hebat, sungguh indah dilihat, akan tetapi amat berbahaya. Kemudian ia berpaling kepada Sui Giyok dan mengangkat tangan memberi hormat. Lalu berkata kepada ibu dan anak itu. Jiwi lihiap, baru kemarin Jiwi membantu barisanku mengalahkan barisan Kaisar. Akan tetapi mengapa hari ini Jiwi telah melakukan hal sebaliknya? Mengapa Jiwi menyerang para prajuritku dan bahkan menyerang Panglimaku? Sungguh aneh sekali Jiwi ini, kemarin menjadi pembantu sekarang menjadi lawan Jenderal ini bicara dengan suara yang jelas, tenang dan muka terang sehingga Sui Giyok merasa malu. Akan tetapi Lingling menudingkan pedangnya kepada semua prajurit yang menggeletak di situ sambil berkata keras. Kemarin yang kami bantu adalah barisan orang-orang gagah yang berjuang menumbangkan kekuasaan Raja Lalim. Akan tetapi hari ini kami menyerang barisan perampok yang berlaku sewenang-wenang, merampok, membunuh, dan menculik wanita. Apanya yang aneh dalam perbuatan kami? Kaulah orangnya yang aneh, Kuan Suwe. Kemarin kau memimpin pasukan pejuang, apakah hari ini kau hendak membela dan memimpin perampok-perampok jahat macam ini? Kami mendengar ucapan ini, bukan main malu dan marahnya Jenderal itu. Mukanya yang gagah itu menjadi merah sampai ke telinganya. Tanpa menjawab kata-kata Lingling, ia memandang kepada seorang prajurit yang terluka, menghampirinya lalu menjambak rambutnya, dipaksa berdiri. Siapa yang memimpin perampokan ini tanyanya dengan suara bagaikan harimau mengaun. Prajurit yang terluka pahanya oleh pedang Lingling itu, menjadi pucat dan dengan bibir gemetar dan tubuh menggigil ia menjawab. Hamba, hamba hanya terbawa-bawa, yang menjadi biang keladinya adalah Ciu Tuwako itu, ia menuding ke arah seorang prajurit yang patah tulang pundaknya dan rebah merintih-rintih di atas tanah. Jenderal Ligoan melepaskan jambakannya, akan tetapi ia menendang tubuh prajurit itu sehingga tubuh itu terpental jauh dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Kemudian menghampiri prajurit Ciu yang kini memandang dengan matel, terbelalak takut. Semua orang, termasuk Lingling, Sui Giok, dan Sian Lun, memandang dengan diam tak mengeluarkan sedikitpun suara. Demikian pula para prajurit dan perwira. Keadaan menjadi sunyi sekali. Kau mengaku telah membawa kawan-kawanmu merampok dan menculik wanita-wanita tanyanya dengan suara mengguntur. Prajurit itu tidak berani mengeluarkan suara, bahkan tidak berani pula menatap pandang mata pemimpin besar itu. Ia menundukkan kepalanya dan tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Jawab Jenderal Ligoan membentak. Hamba, hamba hanya merampok, bangsawan-bangsawan, kaki tangan kaisar, bagaimana bunyi larangan ketiga dan kelima suara Jenderal Ligoan mengguntur lagi. Ketiga, tidak boleh merampok. Kelima, tidak boleh mengganggu wanita, berdebah, kau masih ingat larangannya, namun tetap kau langgar SRRRRT. Pedang yang mengeluarkan cahaya kuning tercabut dari pinggang Jenderal itu dan sekali ia ayunkan pedangnya, putuslah leher prajurit yang menyeleweng tadi. Jenderal Ligoan lalu mengangkat pedang Oeihang kiam tinggi-tinggi, dan berkata dengan suara keras terhadap semua perwira dan prajurit. Dengarlah semua, hai patriot-patriot bangsa sejati. Kalian telah mencucurkan pelaruh, mengeluarkan delarah, mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsa dan mengusir penindas rakyat. Perjuanganmu itu baru disebut suci dan bermanfaat apabila tidak kalian kotori dan odei sendiri dengan perbuatan-perbuatan jahat seperti yang telah dilakukan oleh manusia-manusia ini. Jangan menjadi pelindung rakyat hanya di mulut saja, akan tetapi di hati selalu mencari kesempatan untuk memeras rakyat jelata. Contohnya prajurit yang kupenggal lehernya ini, siapa saja yang berani melakukan pelanggaran seperti dia, pedangku ini akan memenggal lehernya.